Informasi pertama saudara diduga akibat hubungan pendek arus listrik, kantor dinas perindustrian dan juga perdagangan kota Serang, Banten, ludes terbakar Senin Dinihari. Api menghanguskan tiga ruangan. Kobaran api membakar kantor dinas perindustrian dan perdagangan kota Serang, Banten, Senin Dinihari tadi. Api dengan cepat membakar tiga ruangan di seperindak kota Serang, yakni ruangan sketariat, ruang sketaris, dan ruang bidang koperasi. Kembakaran diduga dipicu akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu ruangan dan menjalar ke ruangan lainnya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dari dalam ruangan kerja membuat petugas kesulitan membadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah dua jam kemudian oleh petugas damka dari kota Serang dan Kaupaten Serang. Belum, kita belum dapat rilis resmi. Saya juga tidak mau berspekulasi. Tapi kemungkinan sih sepertinya dari listrik. Karena memang dari kemarin juga banyak masalah di listrik di sini. Sering mati dan juga sering konslet. Tapi nanti rilis resminya mungkin dari pihak yang berwenang. Polisi masih melidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan kantor dinas penelusian dan pendagangan kota Serang. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Suherdi, Kompas TV Serang, Banten. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.